hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini apa kabar semuanya semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya ya amin nah di video kali ini saya mau share hari dimana saya bikin stok rendang untuk kapan bun jadi ini stok untuk lebaran ya insyaallah kalau sampai kalau gak sampai dan saat malas masak juga mungkin kemakan duluan ya kan nanti bikin lagi yaudah deh terus sini juga saya mau bikin stok untuk kuah bakso nanti kalau lebaran bikin bakso atau jelang lebaran gak nyampe kita bikin sup ya kan gak apa-apa lah nanti bikin lagi semuanya kalau sampai ya jadi disini saya udah rebus air kemudian tulang sapi 1 kg yang sudah dipotong-potong dan saya cuci saya rebus sebentar untuk buang air kotornya itu ya nanti kita bilas sampai bersih lalu masukkan ke rice cooker dan kita mau rebus di rice cooker selama 1 jam biasanya udah empuk tapi nanti akan saya biarin aja di dalam rice cookernya sampai dingin baru disimpan ke dalam wadah tak lupa kalau lagi masak ada yang belepotan itu langsung dilap takut kering nanti susah hilangnya ya kan jadi mumpung masih basah bekas percikan-percikan masakan itu biasanya langsung saya elap pun nah jadi ini udah merata semuanya gak ada lagi nampak yang merah-merah langsung kita guyur air siram cuci bersih sampai dia benar-benar jernih baru deh ini juga ada baby kentang yang udah saya cuci bersih jadi gak dikupas pakai kulitnya gitu untuk dimasukkan ke dalam rendang nantinya ya tapi sekarang kita mau beresin dulu untuk tulang supnya ini rencana ya nanti pagi lebaran bikin bakso seperti tahun-tahun sebelumnya karena biasanya kalau pagi lebaran saya tuh berada di rumah mertua untuk sarapan ya hari kedua biasanya baru saya bikin lontong atau ketupan gak pernah sih bikin ketupan bikin lontongnya lontong kucau gitu ya nah ini udah bersih dipindahkan lagi ke potnya rice cooker kasih air sedikit aja gak usah banyak-banyak kan dia gak akan kering nantinya karena mau disimpan ngapain pakai air banyak-banyak udah deh ini tinggal dimasukin ke rice cookernya dilap dulu potnya biar nanti gak bunyi-bunyi tus-tus-tus gitu kan udah kering baru deh dinyalain nah ini kita pilih modenya yang merebus timernya satu jam gitu otomatis ya bukan kita yang setting nah ini saya rebus lagi air mau merebus daging untuk bikin rendangnya rebus sebentar aja biar hilang darah-darahnya gitu ya ini saya bilas dulu satu persatu ditiriskan biar nanti darahnya turun ke bawah gitu kalau udah bersih semuanya baru deh kita rebus sebentar bilas sampai bersih baru deh diolah mau jadi dendeng mau jadi rendang nah ini dia daging 2 kg saya pilih daging as ya bun kalau mau lebih enak lagi daging yang dekat lehernya itu kelemer-kelemer nah itu lebih enak ya dia ngembang saat dimasak jangan ambil daging yang padat dia nanti nyusut saat dimasak terus dia keras padat juga ya biasanya daging pinggulnya itu padat tuh pilih yang lembut daging as atau dekat leher pokoknya gak ada lemak-lemaknya dikit gitu lah nah itu biasanya kalau dimasak ngembang lanjut disini saya mau menghaluskan bumbu untuk bumbunya saya tulis aja tinggal screenshot ya bun atau cek di kolom deskripsi saya cantumkan aja bumbunya seperti biasa sih ada kunyit jahe laos pakai ukuran jempol kaki jempol tangan kayak gitu ya bun ya pokoknya bisa lah dipahami ya nah ini saya chopper aja gak apa-apa gak terlalu halus kayak di blender ada teksturnya nanti yang penting ini tabung choppernya itu gede banget ya lanjut masukkan kayak rimpang-rimpangannya dan kita chopper lagi sampai benar-benar halus jujur ini memang gak sehalus blender ya kan bedalah chopper sama blender ya kan kemampuannya oke jadi ini kalau udah halus tinggal nanti kita cemplung-cemplungin enggak main tumis ya jadi ini tuh rendah kalori lah pokoknya ya kalau ditanya sehat atau enggaknya sih tergantung nanti makan rendangnya harus dicampur telur rebus dan sayuran ya karena kalau mengingat lamanya durasi memasak sampai 4 jam gitu yang gak tahu masih ada nutrisinya atau enggak ya kan nah ini daging yang udah direbus sebentar dan dibilas tadi masukkan ke kuali jadul tambahkan bumbu halus dan ini bubuk rempahnya tambah pelengkap ada serai daun kunyit daun salam daun jeruk nah ini saya mau diamkan sebentar diaduk-aduk biar bumbunya meresap ke daging lagi bisa kita tinggal untuk sholat zuhur ke sambil ngaji nanti pas asar bisa dimasak lagi atau habis zuhur bisa dimasak nah ini juga dagingnya udah 1 jam alhamdulillah udah empuk tapi nanti saya mau tutup lagi biarin sampai dingin baru nanti kita wadahi tuh cakep banget kan tinggal masukin bumbu cemplung-cemplung jadi deh sup gampang banget gak perlu tumis-tumis kalau saya ya bun lango gak bun insya Allah enggak karena dimasak lama jadi gak akan lango nah jadi ini udah habis zuhur saya mau lanjut masaknya lagi ya karena ini lama kalau masaknya habis asar kan gak cukup waktu nanti keburu maghrib jadi ini habis zuhur aja saya masaknya lebih kurang 4 jam untuk masak rendang ini ya nah ini santan kentalnya saya simpan di kulkas tadi jadi agak beku 1,5 kg karena untuk 1 kg daging biasanya kalau mau banyak remahnya itu menggunakan 3 buah kelapa jadi ini kita minta bikinin sama abang tukang santannya aja ya kalau kita parut dan peras sendiri airnya jadi banyak dan kita lama proses memasaknya kalau pakai santan kental gini kan gak butuh waktu lama tinggal pangkas aja waktunya gitu ya palingan pakai api kecil banget yang bisa ditinggal tidur gitu 4 jam ya bun durasinya tapi kalau mau cepat ditungguin disitu diaduk terus takut gosong ya paling 1 jam setengah atau 2 jam udah selesai tapi ini karena masaknya santai pakai api kecil bisa ditinggal-tinggal bisa kerjakan yang lain jadinya 4 jaman gitu jadi ini dagingnya udah lembut saya mau masukkan ke dalam wadah jadi 2 gitu karena nanti kalau untuk kuah bakso kita gak butuh banyak untuk kaldonya ini kan bisa ditambah tetelan lagi nantinya atau segini aja cukup untuk kuah 5 liter atau 4 liter gitu kalau pakai tulang gini dia lebih gurih ya bun untuk airnya gak perlu banyak dikit aja nanti kan kalau butuh kuah 5 liter kita tambahkan air aja nah jadi ini udah hampir susut santannya udah mendidih saya masukkan kentang yang sudah dicuci bersih tadi ini gak perlu dibela-belah atau dilukai karena kalau dilukai atau dibela dia nanti menyimpan garam jadi rasa kentangnya itu asin sementara kalau dia masih kulit utuh seperti ini saat kita makan gak perlu pakai nasi kentangnya sebagai pengganti karbohidrat itu rasanya lebih manis tawar gitu ya tinggal kita tambahkan telur rebus dan sayuran atau lalapan gitu insya Allah masih sehat lah ya rendang saat dimakan ya gimana dong kalau gak bikin rendang rasanya ada yang kurang gitu ya kan insya Allah ini tuh udah bikin dikit kok pun gak banyak-banyak itu pun untuk buka nanti juga sekalian ya nah ini kalau udah agak kering mau lebih hitam lagi bisa dimasak lebih lama biar dia tuh hitam kayak kita pakai kelapa rendang gitu jadi memang rendang aslinya mertua saya itu bikinnya gak pakai kelapa hitam justru bisa hitam sendiri kalau kita masak lama-lama ya wanginya pun sama kayak pakai kelapa rendang gitu nah ini saya tambahkan telur untuk makan berbuka nanti karena gak cukup kalau dagingnya aja setengah kilo kita ambil saya rebus telur 10 buah kemudian rendangnya saya simpan di dalam cup yang besar untuk pagi lebaran misalnya cup-cup kecil untuk hari kedua ketiga keempat kalau ada tamu datang biasanya saya hidangkan makanan rendang seperti ini gitu ya nah jadi itu dia cara pembuatan rendang saya yang simple semoga bermanfaat menginspirasi mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati